Selamat datang di Marvel Indo dan kali ini kita akan melanjutkan kisah dari satu karakter Marvel yang terkenal. Mengingat serial The Falcon and the Winter Soldier yang akan tayang mulai Jumat besok rasanya pas jika kita membuat asal-usul dari Sharon Carter. Karakter dengan kodename Agent 13 ini dipastikan muncul dan membantu Sam serta Bucky dalam meringkus kejahatan. Penasaran dengan sepak terjang agent cantik satu ini? Langsung saja kita saksikan video selengkapnya. Sharon Carter adalah keponakan kandung dari pendiri dan mantan Direktur S.H.I.E.L.D. yaitu Peggy Carter. Karena sangat dekat dengan Peggy, Sharon menjadi sangat tertarik pada dunia mata-mata. Peggy kemudian menyarankan supaya Sharon bergabung dengannya walaupun ibunya melarang hal itu. Bahkan Peggy langsung membelikan Sharon sarung senjata kaki pertama untuk keponakannya itu. Untuk memastikan tidak ada pengaruh nepotisme atau kekuatan orang dalam, Sharon kemudian menyembunyikan marga dari keluarganya ketika dia bekerja di S.H.I.E.L.D. Sungguh wanita yang sangat mandiri dan berkomitmen. Sampai pada suatu ketika, Fury kemudian menugaskan Sharon untuk memata-matai serta melindungi Steve Rogers di apartemennya. Sharon kemudian menyamar menjadi seorang perawat bernama Kate. Saat menjalankan misinya, Sharon selalu mengajak Steve untuk berbicara ketika dia berpapasan dan bahkan menggodanya. Hal itu dilakukan agar Steve tidak tahu penyamarannya dan merasa percaya kepadanya. Sharon juga tidak pernah memberi tahu misi ini kepada Peggy. Karena dia merasa takut jika Peggy kepo kepada Steve dan merusak misinya. Suatu malam, Peggy sedang mengurus laundry-nya sambil menerima telpon dari bibinya. Steve kemudian menawarkan Sharon untuk memakai mesin cucinya sebagai balasannya Steve ingin mengajaknya untuk ngopi. Namun, demi menjalankan profesional tugasnya, Sharon menolak dan beralasan bahwa pakaiannya mengandung banyak virus yang menular. Steve kemudian kembali ke kamarnya dan Sharon mengatakan bahwa Steve lupa mematikan musiknya di dalam kamarnya. Tiba-tiba, kegaduhan kemudian terjadi dan Sharon masuk dengan senjatanya. Di sini dia mengungkapkan identitas aslinya sebagai agent 13 dari SHIELD. Wanita itu kemudian mengatakan bahwa dia ditugaskan untuk melindungi Steve oleh Nick Fury yang ternyata tertembak di tempat itu. Sharon kemudian meminta pertolongan sementara Steve langsung mengejar pelaku penembakannya. Nick Fury akhirnya diberitakan tewas dan di Treskelion, Carter kemudian dipanggil oleh Alexander Pierce di mana dia ditanyai tentang kejadian penembakan semalam. Setelah selesai, Sharon Carter berpapasan dengan Steve dan kemudian menyapanya. Namun Rogers yang masih kecewa, dia menyapa balik dengan sebutan tetangga tanpa menoleh sama sekali. Saat kembali bekerja, agent Zidwell memerintahkan semua agent SHIELD untuk menangkap Steve Rogers setelah dia melarikan diri dari Treskelion. Sharon Carter kemudian bertanya alasan mengapa Steve dijadikan buronan. Kemudian Alexander Pierce datang dan menjawab bahwa Steve sudah berbohong tentang pembunuhan Fury lalu kemudian kabur dari tempat itu. Pierce kemudian memerintahkan semua agent untuk mencari Steve dan akhirnya mau tidak mau, Sharon harus mematuhi perintah tersebut. Kemudian berlanjut pada suatu hari, di saat Carter sedang bekerja untuk Project Insight. Steve mengambil alih ruang pengumuman dan menginformasikan bahwa Hydra sudah menyusup di dalam SHIELD dan menjelaskan bahwa Project Insight adalah proyek besar dari Hydra. Tidak lama kemudian, agent Ramlow memasuki ruangan dan memerintahkan Cameron Klein untuk mengeksekusi Project Insight. Namun, karena Klein menolak, Ramlow kemudian menodongkan senjatanya. Hal itu membuat Sharon menodongkan senjatanya kepada Ramlow. Akhirnya, semua orang di ruangan itu saling menodongkan senjata. Situasi menjadi memanas dan kesetiaan diuji di sini. Ramlow akhirnya menurunkan senjatanya. Namun, dia tiba-tiba melukai tangan Sharon menggunakan pisau. Kemudian mengambil pistolnya dan mulai menembak. Saat ingin membunuh Klein, Sharon menendang kursi untuk menyelamatkannya. Namun, Ramlow bisa mengaktifkan Project Insight itu dan kemudian melarikan diri dari sana. Kemudian, karena insiden Hydra yang menyusup ke dalam SHIELD, membuat organisasi SHIELD dibubarkan oleh pemerintah. Sharon akhirnya mencari pekerjaan baru dan dia diterima kerja menjadi agent CIA. Namun, karena skill menembaknya yang luar biasa, Sharon kemudian dipromosikan menjadi anggota Joint Counter Terrorist Center dan bekerja bersama Everett Ross di Berlin. Ketika Peggy Carter dikabarkan meninggal, Sharon kemudian menghadiri pemakamannya yang berlokasikan di London. Di sana, Sharon membacakan kenangan kepada Peggy di podium gereja sebagai penghormatan terakhir. Steve yang ada di sana juga baru sadar bahwa Sharon ini adalah keluarga dari Peggy dan mereka kemudian saling melirik. Setelah pemakaman itu, Sharon dan Steve kemudian ngopi bareng. Dan disinilah Sharon kemudian bercerita bahwa dia merahasiakan misinya untuk memata-matai Steve karena dia merasa tidak mau menyimpan rahasia sedikitpun kepada bibinya. Sharon juga menanyakan tentang perjanjian Sokovia yang sudah jelas Steve menolaknya. Di sini dia juga yakin bahwa Steve tidak akan meninggalkan Avengers karena dia tahu bahwa Steve tidak akan pernah menyimpan seragamnya. Dan disini wanita cantik itu kemudian mengakui bahwa dia menyukai seragam itu. Dari sini mulai terlihat mereka saling tertarik satu sama lain. Kemudian Steve ingin mengantar Sharon menuju ke kamarnya. Namun Sam tiba-tiba datang dan menginformasikan tentang berita pengeboman di Vienna. Akhirnya mereka bertiga masuk ke kamar Sharon dan menonton berita itu. Dan karena ada Sam yang mengganggu, akhirnya mereka berdua tidak jadi berduaan di dalam kamar. Mereka kemudian melihat bahwa Bucky adalah pelaku utama dari penyerangan bom. Sharon kemudian mendapatkan telpon dari atasannya dan dia harus pulang ke Berlin saat itu juga. Singkat cerita, Sharon langsung berada di lokasi pengeboman dan mulai menyelidiki di sana. Setelah itu dia mendatangi Steve dan Sam yang berada di sebuah kafe. Di sini wanita itu memberikan data rahasia mengenai pencarian terakhir dari Bucky. Dia kemudian memperingatkan Steve untuk bergerak cepat karena direktur mereka memerintahkan untuk menembak mati Bucky di tempat. Namun ketika dalam misi pengejaran, Steve, Sam, Bucky, dan T'Challa akhirnya tertangkap. Mereka kemudian dibawa dan diamankan menuju ke Joint Counter Terrorist Center. Di sana mereka kemudian disambut oleh Sharon Carter dan juga Everett Ross. Sharon kemudian memperkenalkan Everett Ross atasannya yang menyita perisai dan Exo-7 Falcon. Setelah itu Sharon mengunjungi Steve dan memberikan tanda terima senjata mereka kepada Sam. Sharon juga mengaktifkan suara di monitor agar Steve bisa mendengar percakapan interogasi Bucky. Kemudian Steve merasa curiga mengapa foto Bucky bisa tersebar begitu saja. Padahal selama 2 tahun mereka tidak bisa menemukan data sedikitpun tentang Bucky. Steve di sini percaya bahwa seseorang ingin menjebak agar Bucky keluar dari persembunyiannya. Sharon kemudian mempertanyakan bahwa orang yang menjebak belum tentu bisa menangkapnya. Namun mereka semua akhirnya mencurigai seorang pria yang sedang menginterogasi. Dan seketika listrik di tempat itu kemudian mati. Karena percaya Bucky sedang dijebak, Sharon kemudian membantu Steve sekali lagi dengan menginformasikan letak ruangan interogasinya. Sharon kemudian bergabung dengan Natasha dan Tony serta menyuruh mereka untuk mengikutinya. Wanita itu kemudian membawa mereka menuju ke tempat di mana mereka bisa menghadang Bucky. Sharon dan yang lain mencoba bertarung dengan Bucky namun hal itu gagal dan akhirnya Bucky bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Ketika Steve diburu oleh pemerintah, Sharon bertemu dengan mereka di lokasi rahasia dan di sana Sharon memberikan senjata milik Steve dan juga milik Sam. Di sini Steve sangat berterima kasih kepadanya karena telah membantunya berkali-kali. Sharon kemudian merespon dengan bercanda dan mengatakan telah mencatat semua hal itu. Bahkan Bucky yang tadinya ingin membunuhnya juga ikut masuk ke dalam list. Tidak lupa Steve Rogers memperingatkan bahwa jika membantunya maka Sharon pun akan dicap sebagai buronan. Steve kemudian berterima kasih sekali lagi dan akhirnya mencium Sharon. Karena tidak bisa berlama-lama, Sharon akhirnya meninggalkan mereka bertiga dan pergi dalam pelariannya. Di sinilah terakhir kali kita bertemu dengan Sharon dan ketika Thanos mencetikkan jarinya, dia ikut berubah menjadi debu. Terbukti di saat film Avengers Endgame, fotonya terpampang bersama orang hilang lainnya. Nah, itulah sepak terjang dari Sharon Carter, agent cantik yang berada di pihak Kapten Amerika. Jika kalian penasaran dengan kelanjutan kisahnya, pastikan kalian tonton serial The Falcon and the Winter Soldier mulai Jumat 19 Maret hanya di Disney Plus Hotstar. Dengan total 6 episode dan berdurasi 40-50 menit per episode-nya. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur dan videonya informatif. Subscribe juga bagi yang belum dan Marvel Indo Out sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.